Sampai jumpa di video selanjutnya. Harus senantiasa menyenangkan dan mampu mengambil simpati terhadap sesamanya. Sehingga wujud seorang muslim itu akan memberikan manfaat yang besar bagi orang lain. Misalnya pada saat kita ke masjid, melakukan sholat jumat misalnya. Itu tegaskan oleh Nabi. Siapa yang di hari jumat itu akan melaksanakan jumat, kemudian dia mandi yang sebaik-baiknya mandinya. Seperti mandi junub, kata Nabi. Bersih semua, menyikat gigi semua. Kemudian dia berganti pakaian dan mengambil sebagian parfum yang harumnya sangat simpatik. Kemudian dia berangkat ke masjid dan tidak mengganggu orang-orang yang sudah di masjid. Waktu kita masuk masjid itu tertib. Tidak mengganggu orang lain yang sedang berzikir dan lain sebagainya. Kita mencari tempat yang tidak menyeditkan orang lain. Kemudian kita memperhatikan khutbah dari imam atau khatibnya dengan baik. Maka kata Nabi, orang ini akan diampuni dosanya dari satu jumat ke jumat yang lain. Anda bayangkan itu. Jadi dalam melaksanakan jumat di mana kita berkumpul dengan orang banyak, kita harus penampilannya itu rapi, bersih. Kemudian baunya harum, tidak mengganggu orang lain. Dan kita betul-betul memperhatikan khutbah. Nah dengan demikian, pada zaman sekalian, dalam pergaulan sehari kita juga begitu. Harus tampil tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat senang pada kita. Dengan cara yang seperti tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.